Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ahmet Media Nah, kali ini kita akan membuat gantungan kunci dengan foto dan resin Nah, alat-alat yang kita gunakan masih hampir sama dengan tutorial kita sebelumnya Yaitu membuat gantungan kunci dengan tumbuhan kering atau tanaman kering Nah, kali ini kita akan menggunakan foto Nah, alat-alat yang kita butuhkan antara lain Yang pertama adalah kita menggunakan resin Masih sama resin leikal 1011 Kita menggunakan tibangan digital Tempat untuk mencampurkan resin dan pengaduk bisa menggunakan stick es krim atau kayu seperti ini Cetakan silikon, ring untuk gantungan kunci Foto Yang kita cetak di kertas foto Dan kita menggunakan pilok sklir juga Karena kemarin kita sudah mencoba membuat gantungan kunci dengan foto, dengan resin Tanpa kita pilok sklir itu ada gelembung-gelembungnya Nah, nanti bagaimana hasilnya setelah kita tambahkan dengan pilok sklir Langsung saja kita mulai untuk tutorial kali ini Oke, langkah pertama kita akan pilok sepotonya terlebih dahulu Atau lapisi dengan pilok sklir ya teman-teman Kita biarkan sampai benar-benar kering Oke, selanjutnya kita potong untuk fotonya Sesudah pilok sklirnya kering Oke, selanjutnya kita akan mencampurkan resinnya teman-teman Seperti tutorial-tutorial sebelumnya yaitu 3 banding 1 ya teman-teman Nanti kita akan menimbang 30 gram untuk resinnya Dan ditambahkan 10 gram untuk hadernya Jadi totalnya adalah 40 gram Oke, kurang lebih 30 gram ya teman-teman Kita tambahkan untuk hadernya Oke, jadi kurang lebih jadinya adalah 40 gram Kita aduk Aduk hingga benar-benar merata ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, setelah merata kita diamkan sebentar Hingga gelembung-gelembungnya ini agak menghilang sedikit Karena catakan silikonnya sudah ada untuk lubang untuk gantungan kuncinya Jadi kita perlu untuk melubangi untuk foto kita terlebih dahulu ya teman-teman Oke, selanjutnya kita akan menuangkan dari sini Ini sedikit terlebih dahulu separuh cetakannya Kita masukkan untuk foto yang sudah kita cetak Terus kita tambahkan untuk resinnya lagi Sampai benar-benar full ya teman-teman Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering Oke teman-teman, berikut untuk hasilnya Setelah resinnya kering seperti ini Kita keluarkan dari cetakan silikonnya Nah, berikut untuk hasilnya ya teman-teman Bisa dilihat di sini Memang untuk ukurannya ini agak kurang pas Untuk kertas fotonya seperti ini Tetapi hasilnya juga sudah lumayan bagus Kemarin saya coba untuk fotonya itu tanpa di pilox clear Itu banyak sekali gelembung-gelembung yang ada di sekitar foto-foto ini Tapi ini setelah kita pilox clear ini agak berkurang ya teman-teman Walaupun tidak 100% tidak ada gelembung Tapi hasilnya sudah bagus seperti ini Nah, mungkin ini gambarnya teman-teman ketika kita tidak pilox clear Jadi kemarin kita Jadi kita pilox clear hanya di permukaan yang tercetak fotonya saja Di belakangnya itu tidak Jadi di belakangnya ini kelihatan banyak sekali gelembung-gelembung yang bermunculan Sedangkan di permukaan foto yang kita pilox clear Atau lapisi dengan pilox clear ini sudah bagus seperti ini Oke, langsung saja kita pasang untuk ring gantungan kuncinya Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke, terima kasih sudah menyaksikan untuk video tutorial kali ini Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe Like dan komen dan juga share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya